5 Ramalan Kontroversial Boyu Sebelum Meninggal Cokowi Lengser hingga Maut Baginya Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Paranormal Boyu Meninggal Dunia Kabar ini dibagikan oleh salah satu karyawannya Boyu dikenal sebagai paranormal yang sering mengungkapkan ramalannya yang menuai pro dan kontra Berikut, deretan ramalan kontroversial Boyu Karyawan Boyu menyebut bahwa atasannya meninggal dunia sekitar sejam setelah dilarikan ke rumah sakit Namun, untuk penyebab meninggal dunia masih menunggu konfirmasi rumah sakit Boyu konfirmasi, Boyu betul meninggal barusan di RS Premier Bintar Roya Kira-kira dia dilarikan ke rumah sakit satu jam yang lalulah Ujar Adi kepada Awad Media Kamis 1 Juli 2021 Sebelum meninggal dunia, Boyu sempat meramal beberapa fenomena Termasuk soal kapan dirinya akan mati Berikut, deretan ramalan kontroversial Boyu Yang pertama, ramal kapan dirinya mati Pengakuan Boyu itu dibeberkan dalam sebuah podcast yang ia lakukan bersama Denny Darko Jadi, Boyu tahu kapan akan meninggal Tanya sama Jason Dikutip suarabogor.id Dari terkini.id Jaringan suara.id Senin 21 Juni 2021 Tak perlu menunggu lama Boyu pun menjawab bahwa dirinya memang mengetahui kapan akan meninggal Iya, saya tahu Dan meninggalnya di umur Karena sakit Jawab Boyu Yang kedua, ramal Jokowi Lengser Boyu meramalkan Jokowi akan lengser di 2021 Ramalan itu terungkap dalam video potongan ramalan Boyu Yang diunggah pada September 2020 lalu Kendati begitu, Boyu pun mengklarifikasi isu ramalan lengser tahun 2021 Dia mengatakan bahwa maksudnya tahun 2024 bukan 2021 Di Preskon 2020 Di tahun mendatang pergantian presiden Di 2024 itu ada pergantian presiden Bukan pergantian presiden sekarang Bukan 2021 Tapi di saat nanti di pergantian presiden 2024 Akan ada ganti presiden Bukan 2021 ganti presiden Mata Boyu Dikutip dari akun Youtubenya Jumat 15 Januari 2021 Yang ketiga, ramal soal tsunami Boyu Terawang akan terjadi bencana alam di Juli sampai November 2021 Di Indonesia dan negara lain Perkiraan fenomena alam tersebut di antara Juni akhir Atau bahkan dimulai dari Juli hingga sebelum bulan Desember Yaitu November 2021 Kita lari ke bukit Banyak tanah yang wongsor Air laut akan penda ke darat Dataran akan lari ke laut Boyu mengungkapkan jikalau dirinya tak hanya melihat kejadian yang menandakannya Adanya tsunami dan langit terbalah Tetapi juga adanya tanah bergerak Di antara bulan Juni akhir sampai bulan November 2021 Banyak kejadian fenomena alam Tutur Boyu dikutip terkeni .id pada Senin 28 Juni 2021 Boyu menyebutkan sejumlah bencana serta fenomena alam yang dimaksud Mulai dari langit terbelah hingga tanah wongsor Langit terbelah banyak benda jatuh dari langit Karena bergerak di darat Sangatnya Yang keempat Ramal Aurel Gampang Keguguran Boyu mengungkapkan bahwa Aurel nantinya akan memiliki anak setelah keguguran Boyu bahkan menyebut putri sulung anak Hermansyah tersebut akan memiliki dua anak Aurel itu akan keguguran dulu baru punya anak Untuk pertama didapatkan itu dua Tapi memang keguguran dulu Coba cek di Youtube Saya kan pernah menawang itu Ujarnya dilansi dari dengan Youtubenya MU Entertainment Kamis 25 Juni 2021 Menurut Boyu Saat itu kondisi kesehatan Aurel memang tengah lemah Di samping itu Juga kondisi memang lemah Dari awalnya sendiri Jadi harus dihati-hati dan dijaga banget tentang saturnya itu Dibilang bahagia Boleh bahagia Harus melihat sisi lain Dimana Aurel juga punya sisi kelemahan Kata dia Dan yang terakhir Ramal pesawat jatuh Di Instagram pribadi miliknya Edbo U17 Ia mengunggah kembali video ramalan akhir tahun 2020 Tentang kecelakaan pesawat tersebut Menyusul insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 6J 182 Jenis Boeing 737-500 Pada Sabtu 9 Januari 2021 Video ini telah di upload pada Youtube channel MYU Entertainment pada tanggal 21 November 2020 Terawangan pesawat terjadi mulai November 2020 sampai Juli 2021 Salam Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tulus Boyu dalam mengunggahannya di Instagram Sabtu 9 Januari 2021 Itulah 5 ramalan kontroversial Boyu sebelum meninggal dunia Semoga arwah beliau tenang di sisinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton